Over ya Disini kita bisa turunin overnya Dengan kita geser aja ke min ini Oke Kita lihat hasilnya Ini dia lagi Haa nih hasilnya bisa seperti ini Masih over misalnya kita turunin Oke buat sobat akalili semua Yang mau ngopi ala cafe ya Jadi ini nama alatnya Vena Drip Bisa langsung beli Linknya ada di deskripsi Oke jadi kita ngopi Sudah kayak di cafe ya Oke Oke sobat akalili Sudah kopi ya Langsung saja kita lanjutin pembahasannya Assalamualaikum Halo ketemu lagi dengan akalili fotografi Gimana kapan ya teman-teman semua Saya doakan semoga teman-teman semua sehat selalu Dan yang pasti sukses selalu Oke untuk video kita kali ini Saya akan membahas Nah video sebelumnya Saya sudah Membuat video tentang Apa itu RAW Dan apa itu JPG ya Nah jadi apa keunggulan Dan apa kelemahan Dari kedua Format file Foto tersebut ya JPG dan RAW Nah di video kali ini Saya akan menjelaskan secara detail Saya langsung praktek ini Praktek Foto yang saya simpan dalam bentuk RAW Dan dalam bentuk JPG Nah fotonya Yang satu over dan yang satu gelap Nah ketika kita Mendapatkan foto kita yang over Ini ibaratnya Gimana kalau kita edit Di komputer itu Hasilnya gimana Nah Apakah foto yang over itu Ketika kita menggunakan RAW Bisa diperbaiki dengan sempurna Atau foto yang over tersebut Ketika kita menggunakan file JPG Apakah bisa di edit Dengan sempurna Mau tahu videonya Tetap stay tune di Channel Akalili Fotografi Oke sobat Akalili semua Nah langsung saja kita praktek ya Nah apa perbedaan Ketika kita menggunakan File RAW Dan ketika kita menggunakan File JPG Pada foto yang over Ini sekarang kita mau coba Pada foto yang over ya Oke Untuk file RAW nya Saya akan Apa Menggunakan aplikasi Dari Software Yang ada di Nikon ya Jadi Ketika kita beli kamera Itu nanti ada dikasih CD CD nya itu Ada aplikasi Kalau ini namanya Vue NX2 Jadi dia Untuk membuka Untuk mengedit Foto-foto Dengan File Format RAW ya Nah Dan yang JPG nya Nanti kita edit di Photoshop Kita lihat perbedaannya Sekarang kita buka Dulu yang Ini Dengan Vue NX ini Nah kita cari Foto yang Paling over Oke Mana yang Paling over ya Nah ini foto Yang paling over Oke Nah langsung saja Kita adjust Main Nah ini Disini ya Mungkin nanti Teman-teman bisa Menggunakan Lightroom Aplikasi yang lainnya Yang zaman-zaman Sekarang itu Udah bisa Membaca Membaca File Format RAW Nah Jadi disini Ini kan Kondisinya Over ya Disini kita bisa Turunin Over nya Dengan kita Geser saja Ke min ini Oke Kita lihat hasilnya Ini dia lagi Nah ini hasilnya Bisa seperti ini Masih Over Misalnya kita turunin lagi Nah hasilnya Bisa normal kembali Seperti ini ya Ini hasilnya Normal kembali Nah sekarang kita Langsung saja Kita simpan Foto yang sudah Kita edit ini Nah kita simpan Dengan cara Klik kanan Output Converse Oke Dia letaknya Di folder yang sama Oke ini Dari RAW Kita converse Ke JPG Setelah kita edit Over nya tadi ya Oke Nah nanti kita Bandingkan ketika Kita mengedit File yang JPG Oke Over nya itu Sudah normal kembali Seperti ini ya Nah sekarang kita Buka photoshop Kita masukkan Kedua foto Yang JPG Yang over Dan Yang sudah Kita edit Nah ini yang Kita sudah edit Tadi 9572 Nah ini 9572 Yang Format Format JPG Dari Kamera Oke Nah ini Oke ini Bisa Teman-teman Lihat hasilnya ya Oke ini Ini yang Ini tadi Over Sudah kita edit Bisa normal Seperti ini Nah sekarang Kalau dari JPG Kita dapat Foto yang Seperti ini Ngedit nya Gimana Ini Akan cukup Sulit Kita Untuk Menghilangkan Over nya ini Contohnya Seperti ini Misalnya kita Mau kecilin Dengan Control M Ya Nih Curve Nah ini Kita kecilin Nah Background nya Mungkin bisa Apa Ibaratnya Turun ya Tapi ini Kita bisa Lihat Disini nih Kontrasnya Ini Over nya ini Gak Gak hilang Dia Nah Bisanya Seperti ini Oke Kita balikkan Lagi Nah Kalau kita Pakai Yang Adjustment Brightness And Contrast Nah Seperti ini Nah Ini Gak akan Sepurna Dia Dia Ngurangi Cahaya Tapi Merusak Foto ya Kalau kita Pakai JPG Nah Seperti ini Nah Ini fotonya Sama loh Ini ya 9572 9572 Strip 01 Karena kita Sudah Apa Tadi Converse ya Ini Formatnya Apa Fotonya Aslinya sama Satu Row Satu JPG Nah Ini Gak berhasil ya Sekarang Mau Control L Kita Nih Kita Mau Oke Control L Ini Mendekati Tapi Tetap Disininya Gak bisa Hilang Jadi Foto itu Gak bisa Sepurna Oke Nah Kita Mau Pakai Apa Lagi Pakai Yang Misalnya Apa Ini Adjustment Nih Nih Misalnya Shadow and High Light Oke Nih High Lightnya Kita Turunin Nih High Lightnya Kita Turunin Tetap Gak bisa Gak bisa Sempurna Nah Jadi Itulah Keunggulan Ketika Kita Menggunakan Fire Rall Bisa Normal Kembali Tanpa Merusak Foto Oke Jadi Cahayanya Bagus Nah Sedangkan Ini yang JPG Dengan Foto Yang Over Itu Susah Sekali Untuk Kita Membuat Fotonya Menjadi Normal Seperti Ini Oke Nah Sekarang Kita Coba Lagi Foto Yang Gelap Nah Ini Saya Ada Buat Contoh Foto Yang Gelap Nah Oke Nah Ini Gelap Kali Yang Inilah Misalnya Gelap Segini Oke Nah Ini Misalnya Gelap Segini Nah Ini Kalau Diro Kita Tinggal Naikkan Saja Nah Nah Seperti Itu Kurang Terang Kita Terangin Nah Oke Nah Dia Bisa Normal Kembali Tanpa Merusak Foto Tersebut Oke Sekarang Kita Export Kita Converse File Oke Kita Tunggu Sebentar Oke Kita Converse Nah Sekarang Kita Edit Lagi Oke Kita Edit Lagi Nah Ini Yang Tadi Sudah Over Nah Sekarang Kita Masukkan File Nah Ini JPG Ini RAW Ini Yang Sudah Dari RAW Sudah Kita Edit Dan Kita Jadikan JPG Oke Nah Seperti Ini Ini Tadi Kita Sudah Edit Di 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 Kamera RAW Nah Oke Jadi Teksturnya Masih Bagus Nah Kalau Ini Kalau Kita Terangin Nah Oke Dua Misalnya Ini Pakai Control M Ya Oke Bisa Kita Terangin Ya Tapi Tidak Sedetil Yang Kalau Dari RAW Ini Nah Jadi Intinya Kalau Masih Gelapnya Masih Sedikit Itu Kalau Untuk JPG Masih Agak Aman lah Gak Terlalu Ngerusak Foto Banget Ya Kalau Untuk Yang Gelap Misalnya Gelap Sedikit Itu Masih Agak Bagus Ini Walaupun Di Apa Format JPG Masih Agak Lumayan Hasilnya Bisa Ngimbang Yang RAW Walaupun Masih Tetap Bagus Yang RAW Coba Teman Teman Perhatikan Oke Teman Temannya Jadi Kalau Untuk Yang Agak Under Itu Kalau Diterangin Di Photoshop Atau Yang Filenya JPG Itu Masih Agak Tertolong Kalau Fotonya Lebih Under Tapi Kalau Over Itu Paling Susah Untuk Kita Perbaiki Ketika Kita Menggunakan Format JPG Nah Jadi Teman Teman Kalau Foto Itu Kebanyakan Orang Mendingan Under Daripada Over Nah Kalau Kita Pakai RAW Over Pun Masih Bisa Kita Perbaiki Tapi Kalau Kita Pakai JPG Masih Enak Ngeditnya Ketika Agak Sedikit Under Asal Jangan Under Under Sekali Kalau Under Sekali Nanti Diterangin Bisa Ngerusak Foto Tersebut Oke Demikian Tadi Penjelasannya Bagaimana Hasil Foto Yang Menggunakan RAW Dan Menggunakan JPG Nah Jadi Keuntungan Dari Teman Teman Menggunakan RAW Ini Teman Teman Bebas Untuk Berekresi Dalam Mengedit Nah Jadi Dengan Perkembangan Teknologi Ini Sangat Membantu Sekali Baik Untuk Profesional Maupun Buat Untuk Pemula Nah Mungkin Kalau Untuk Profesional Dia Untuk Kebutuhan Iklan Kebutuhan Sebagainya Jadi Dia Butuhkan File Yang Mentah Yang Bisa Dia Olah Bisa Dia Edit Akan Tetapi Hasil Dari Ibaratnya Originalnya Pun Sudah Bagus Nah Beda Lagi Kalau Untuk Keuntungan Kita Menggunakan RAW Untuk Pemula Misalnya Teman-teman Baru Apa Pemula Di Wedding Fotografi Ataupun Di Foto Segala Macam Foto Apa Saja Dan Teman-teman Masih Ibaratnya Masih Belum Ligat Dalam Mengatur Segitiga Exposure Di Lapangan Kadang Kalau Kita Belajar Eh Kalau Kita Belajar Itu Oke Pada Pada Saat Kita Belajar Atau Menonton Video Tutor Yang Segala Macam Ataupun Kita Plaktik Di Rumah Itu Kadang Oh Ini Foto Gelap Harus Yang Saya Harus Lakukan Misalnya Naikkan Speed Atau Ngurangi Speed Atau Gimana F Dinaikkan Atau Naikkan Power Flash Dan Segala Macam Itu Pada Saat Kita Latihan Atau Di Rumah Itu Mungkin Kita Bisa Cepat Ya Dalam Merubah Settingan Dan Segala Macam Nah Tapi Pada Saat Kita Ada Tanggung Jawab Atau Pada Saat Kita Ngejob Karena Kita Belum Ada Pengalaman Baru Sikit Pengalaman Kadang Kita Motoh Itu Sudah Tahu Motoh Itu Hasilnya Over Tapi Karena Kita Gagap Bingung Dan Segala Macam Ilmunya Kita Sudah Tahu Ilmu Segitiga Exposure Walaupun Belum Lihai Apa Itu Segitiga Exposure Nah Di Lapang Itu Kadang Kita Bingung Padahal Sudah Ada Fasilitas LCD Kita Lihat Wah Ini Foto Over Tapi Kita Menuruni Speed Atau Menuruni Apa Supaya Fotonya Nggak Over Itu Kadang Kelewatan Saking Panik Nah Jadi Untuk Firewall Ini Sangat Membantu Teman Teman Semua Nah Untuk Yang Pemula Jadi Ibaratnya Kita Tidak Takut Dengan Exposure Yang Kita Dapatkan Hasilnya Karena Ketika Dia Over Masih Bisa Kita Normalin Nah Tapi Kalau Kita Hanya Memakai File JPG Ya Sudah Kalau Fotonya Over Nah Editingnya Cukup Susah Tadi Kita Sudah Coba Ya Di Apa Langsung Kita Praktek Tadi Ternyata Sangat Susah Untuk Kita Mengedit Untuk Dari Foto Yang Over Menjadi Foto Normal Itu Sangat Susah Sekali Kalau File Sudah JPG Nah Tapi Jangan Malah Keenakan Maksudnya Malah Keenakan Gini Jadi Kita Mau Pakai JPG Mau Pakai RAW Itu Tak Ada Masalah Jadi Bebas Saja Sesuai Dengan Kebutuhan Nah Tapi Yang Jadi Masalah Itu Kalau Kita Hanya Mengandalkan RAW Tanpa Mau Belajar Segitiga Exposure Atau Mau Belajar Fotografinya Itu Lebih Dalam Dalam Kita Mengambil Momen Atau Mengambil Foto Itu Jadi Gampang Enggak Penting Exposure Yang Yang Penting Gue Pakai RAW Yang Penting Angle Dan Segala Mata Momen Terekam Nanti Masalah Editing Belakangan Nah Kalau Itu Pun Tidak Bagus Juga Yang Bagus Sebelum Masuk Ruang Editing Itu Foto Kita Sudah Minimal Sudah Ya Berapa Persen Lah 80% Sesuai Yang Kita Inginkan Baru Nanti Diproses Editing Kita Mantapin Lagi Kita Just Lagi Kita Yang Kurang Apa Kita Tambah Dan Segala Macam Itu Lebih Baik Jadi Intinya JPG RAW Tergantung Kebutuhan Kita Bukan Berarti Yang Pakai JPG Itu Profesional Tidak Butuhkan JPG Itu Yang Menggunakan RAW Itu Maksudnya Takut Fotonya Udah Juga Jadi Intinya Itu Mau Pakai RAW Mau Pakai JPG Itu Bebas Saja Sesuai Kebutuhan Kita Tidak Ada Itu Ibadah Istilahnya Hah Ngapain Pakai RAW Saiz Gede Dan Segala Macam Nah Itu Orang Memang Teknologi Yang Teknologi Canggih Yang Diberikan Kepada Kita Tidak Ada Jadi Sesuai Semuanya Sesuai Kebutuhan Mau Pakai RAW Mau Pakai JPG Semuanya Bebas Tergantung Kebutuhan Teman Teman Semua Nah Tapi Keunggulannya Kalau kita Pakai RAW Nah Seperti yang Saya Ceritakan Barusan Gitu Tetap Berpikiran Luas Dalam Kita Belajar Ilmu Fotografi Ini Jangan Ibadahnya Jangan Terlalu Sempit Jadi Kalau Mandang Misalnya Fotografer Ini Menggunakan Ini Menggunakan Itu Semuanya Tidak Ada Masalah Tergantung Apa Ya Style Kita Masing-masing Nanti Ada yang Bilang Ah Moto Banyak Kali Lampunya Banyak Kali Flashnya Untuk Apa Sih Aku Pakai Satu Flash Saja Cukup Kok Lah Semua Itu Tergantung Dari Kebutuhan Dan Semuanya Tergantung Dengan Kebutuhan Kita Masing-masing Mau Orang Foto Pakai Flash 20 Mau 5 1 3 2 Itu Bebas Saja Mungkin Pada saat Itu Dia Memang Membutuhkan Flash Lighting Yang Banyak Begitu Begitu Juga Sama Untuk Kita Menggunakan File JPG Dan RAW Ini Jadi Tidak Ada Masalah Semuanya Oke Nanti Malah Melebar Kemana-mana Oke Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Tetap Stay Tune Di Akalili Fotografi See you Next Time Dadah